Intro Unid pelaksana teknis balai latihan kerja UPT BLK Provinsi Kalimantan Tengah di Buntok Kabupaten Barito Selatan mulai menggelar pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat usia produktif Kepala Unit Balai Latihan Kerja Kalimantan Tengah di Buntok Imelda Teresia Eshud pada acara pembukaan kegiatan tersebut mengatakan pihaknya melaksanakan 5 jurusan materi pelatihan yang diikuti oleh 80 orang peserta dalam usia produktif mulai dari 17 sampai dengan 45 tahun Menurut Imelda, selaku Kepala Unit Pelaksana BKL Barito Selatan Senin 19 September 2022 mengatakan pelatihan operator komputer muda, pelatihan pengelolaan ikan, pelatihan tata rias, pelatihan otomotif, sepeda motor injeksi, dan pelatihan instalasi jaringan listrik Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Disnaker Trans Barito Selatan Insinyur Teguh Budi Leiden mewakili PJ Bupati Barsel mengucapkan terima kasih kepada pihak UPT BLK Provinsi Kalimantan Tengah di Buntok yang telah melaksanakan kegiatan itu sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan Kepada para peserta ia juga berpesan, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya Semoga hasil dari kegiatan ini nantinya bisa membawa manfaat untuk meningkatkan kualitas diri dan hasilnya bisa meningkatkan perekonomian keluarga Dari Kabupaten Berto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Haji Laily melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya